Merupakan kalimat yang sangat ikonik di serial Gundam The Bro Dan kalimat ini di ucapkan oleh tak lain dan tak bukan adalah Setsuna M.C.Y Gue sangat suka dengan kalimat ini ya karena simple dan mudah diingat Kayak kalimat Gundam is Freedom yang ada di serial Gundam Seed Untuk keseluruhan dari cerita Gundam The Bro Sangat gue sukai karena drama kena, action mantap Walaupun ada pencer piece Halo gue Rizki Yansa disini Gue akan membahas profil tentang Setsuna M.C.Y Di Rizkaren Channel Tumbuh sebagai tentara anak-anak Dicuci otak untuk membunuh orang tuanya sendiri Dan kemudian dibuang ketika dia tidak lagi dianggap berguna Setsuna menjadi pendiam, tertutup dan sepenuh hati melawan perang di usia yang sangat muda Dia sangat percaya bahwa ada gangguan utama yang mencegah dunia bersatu dalam damai dan harmoni Hingga mengembangkan kebiasaan melabeli orang atau kekuatan tertentu sebagai sumber konflik menuju jalan dunia menuju perdamaian Dia memiliki sedikit toleransi terhadap diplomat dan politisi Dia percaya bahwa negosiasi mereka hanya memperpanjang perang dan menyebabkan lebih banyak perselisihan Dia punya balas dendam untuk diselesaikan dan pengalaman pertempuran di masa lalunya membangkitkan perasaan pahit lama Meningkatkan potensi tempurnya sebagai efek samping yang menguntungkan Meskipun mengaku ateis, dia sering mempertanyakan motivasi Tuhan dengan orang-orang dan peristiwa duniawi Jadi Setsuna ini memiliki masa lalu yang kelam dan membuat mentalnya itu terguncang Dan efek sampingnya selain dia memiliki potensi bertampurnya itu meningkat Dia memiliki dendam terhadap Ali Al-Sazes Dia juga memiliki dendam terhadap diplomat dan politisi Itulah yang gue tangkap dalam kalimat ini Terima kasih Setsuna dilahirkan di Republik Kurdi Saat perang pecah antara Republik Kurdi dan Kerajaan Azadistan Ia direkrut oleh Ali Al-Sazes ke sebuah organisasi teroris yang dikenal dengan sebutan KPSA Beberapa waktu kemudian, untuk menunjukkan keteguhan hatinya di jalan Tuhan dan tujuan KPSA Ia dipaksa untuk membunuh orang tuanya Akhirnya, akibat dari kejadian ini Setsuna meneru dendam yang sangat mendalam terhadap Ali Al-Sazes Kini pun sampai sekarang, ia tidak percaya akan keberadaan Tuhan Berapa lama Setsuna bergabung dengan kelompok KPSA bersama Ali memang belum diketahui Akan tetapi, Setsuna memang menjadi bagian dari organisasi KPSA dan bertanggung jawab untuk kematian orang tua dan adik perempuan dari Lokon Stratos Pada usia 12 tahun, ia pun direkrut oleh Celestal Bing sebagai Gundam Masters Dan ia pun mendapatkan nama Setsuna FCY sejak hari itu Ya berarti Setsuna FCY itu adalah kode untuk nama dari dia Yang berarti Setsuna FCY itu bukan nama dari dia Setsuna terkenal karena hubungannya dengan putri dari Azadistan bernama Marina Ismail Mereka cukup saling melengkapi Dengan Setsuna bertemu Astaga Mereka cukup saling melengkapi Dengan Setsuna bertemu Marina Ismail Setsuna jadi belajar tentang pengabdian totalnya pada perdamaian Melalui cara-cara damai dan kemampuan untuk dengan mudah terikat dengan orang lain Sementara Marina bertemu dengan Setsuna Marina jadi belajar untuk menemukan kemampuannya ketika membuat pilihan sulit dan melaksanakannya dengan tegas untuk menjadi kuat Akibatnya, keduanya sering berlama-lama ketika berbagi pikiran satu sama lain Dan ingin lebih mengenal satu sama lain Namun interaksi mereka sangat membuat orang lain bingung Dan membuat mereka jadi terlihat lebih romantis Ya padahal enggak, padahal cuma curhat doang Dalam sebuah surat kepada sang putri Setsuna mengungkapkan lebih banyak perasaan dan pemikirannya Setsuna ingin memahami aspek kemanusiaan yang lebih banyak Dia ingin tahu mengapa dunia ini penuh dengan orang-orang dengan niat gelap Dan tidak memperdulikan penderitaan orang lain Dia ingin tahu mengapa orang terus berjuang untuk hidup di dunia yang begitu kecam Dia ingin menemukan jawaban ini bersama dengan gandamnya dengan harapan bisa membawa perdamaian Setelah Setsuna menjadi inovator Dia sekali lagi menjadi penyendiri dan menutup hatinya sekali lagi Anggota kru sangat kesulitan menghadapi perubahan sikapnya Tetapi mereka melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan diri dengan Setsuna Karena mereka yakin dia pada akhirnya akan kembali lagi Sumeragi beralasan itu mungkin karena dia menjadi berbeda dari yang lain diantara kru Dan bingung dengan kemampuan inovatornya Yang kemudian terbukti benar Setelah konflik ELS Setsuna menjadi orang yang lebih ramah dan lebih hangat dalam misi abadinya Yaitu untuk mempromosikan saling pengertian Keterampilan dan kemampuan Setsuna ahli dalam banyak hal dalam perang dan pertempuran Dilatih oleh Ali Al-Sazes di usia yang sangat muda Setsuna sudah tahu cara menggunakan berbagai macam Senjata api, pertempuran jarak dekat, penggunaan bahan peledak, infiltrasi, renang, nemak bola, nagih hutang Jadi breho, bisnis, jadi duta sampo lain Infiltrasi dan area lain dari perang guerrilla pada usia 10 tahun Ketika menjadi Gundam Masters Dia menggunakan pelatihan tempur sebelumnya di masa KPSA Untuk memainkan gaya bertarung dari Axia Dia telah dilatih oleh CB untuk mengetahui beberapa keterampilan teknis mobile suit Untuk memelihara dan memperbaiki Gundam Hiatu selama 4 tahun dengan Sesta Bing yang masih mengumpulkan terampilan para pilotnya Partikel GN terkonsentrasi kepada Dabro Gundam dengan Trans-Armed Racers Otak Setsuna secara bertahap ditingkatkan untuk memanfaatkan gelombang otak kuantum Dia bisa merasakan gelombang otak kuantum di dekatnya dan melacak pengguna QBW Akhirnya dia secara alami berkembang menjadi inovator sejati atau yang asli pertama umat manusia Kemampuan inovator Setsuna tidak sepenuhnya ditentukan Karena dia adalah inovator yang berevolusi secara alami Belum terungkap apakah dia dapat berkomunikasi dengan FEDA atau teknologi Sesta Bing seperti yang bisa dilakukan oleh inovator Dia bisa mengantisipasi gerakan dan tindakan lawannya Dan merasakan bahaya yang akan datang dari jarak jauh Seperti Uh itu ada yang lagi hutang Gua harus lari Ya tidak seperti itu juga Kayak dia Ya kayak seperti indera ke-6 lah Kayak berarti Seperti si Amuro Ray Kalau misalkan di Universal Century Sepertinya Dia memiliki refleks yang sangat tinggi Umur yang lebih panjang dari manusia normal Dan dapat mengkomunikasikan pikirannya melalui gelombang otak quantum Oh anjir ini mah kayak si Amuro Ray Setelah Setsuna bergabung dengan ELS Tubuhnya bukan manusia seluruhnya ELS mereformasi tubuhnya berdasarkan bioteknologi mereka Selamanya mempertahankan penampilan dengan kilauan logam Dan dapat disimpulkan bahwa Setsuna menjadi hibrida antara innovator Dari ELS Anjir jadi manusia logam Bisa jadi si quicksilper Oke guys mungkin cukup sekian video dari gue Nantikan video gue selanjutnya Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Subscribe channel ini Jika kalian ingin mengetahui info tentang gandam lainnya Share video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian mengetahui bahwa Di Indonesia ada channel pembahasan gandam Jadi sekian saya undur diri We are gandam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax